Halo Mam, Hai semua Assalamualaikum Terima kasih ya Mam sudah mengklik video ini dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nge-follow IG aku sering lagi ya Mam rutinitas ibu rumah tangga sehari-hari jadi hari ini tuh hari Minggu ya Mam aku libur kerja karena kalau weekend gini biasanya memang libur ya Mam ya ini rumah Masya Allah luar biasa berantakan banget aku pun pusing Mam mau memulainya dari mana karena memang kayaknya dari depan sampai ke belakang itu tuh memang bener-bener super berantakan banget apalagi ini meja makan malam tadi tuh aku makan sama suami aku cuman belum sempet gitu ya Mam ya untuk ngeberesin jadi kayak langsung tinggal-tinggal gitu aja yaudah akhirnya hari ini aku mau bereskan rumah jadi hari ini tuh suami aku keluar kota ya Mam jadi aku di rumah sendirian gak ada yang ngebantuin beberesnya ya sudah lah aku pelan-pelan aja mana yang bisa dikerjakan aku kerjakan ini aku mulai dari meja makan terlebih dahulu ini tadi super duper ya Mam berantakannya aku pindahin dulu tadi kayak gelas-gelas kotor ke tempatnya ya Mam nanti mau dicuci gitu dan aku lap-elap juga mejanya sekalian kursinya aku susun kembali ini lanjut lagi nih Mam kemarin kawan suami aku dateng ke rumah memang bener deh ya Mam ini berantakan juga kemarin tuh kayak numpang leheh-leheh gitu ya Mam di rumah karena memang ada kerjaan katanya yang mau dikerjakan jadi sekalian ngerjain di sini gitu ya sudah lah ini mau sekalian aku beresin ya Mam mau sekalian aku sapu juga karena ini udah ngeres banget Mam banyak banget kotor-kotoran gitu ya Mam apalagi kan kalau udah ada kawan dateng biasanya kayak ngobrol-ngobrol kemudian ada makan-makan juga ya Mam oke Mam ini aku lanjut dulu tikernya supaya nanti aku lebih mudah lagi pas nyapu gitu ya Mam ya nih jadi sebenarnya Mam kalau libur kerja kayak gini aku tuh justru makin capek sih Mam karena memang kalau kerja itu kan biasanya pekerjaan rumah tangga dibantuin sama pak suami kemudian kayak masa itu aja sih yang aku kerjakan ya Mam paling beberes dapur gitu cuman pas libur kerja kayak gini aku tuh semakin banyak ya Mam pekerjaannya apalagi kalau pak suami keluar kota gak ada yang ngebantuin gitu Mam jadi memang pengennya kalau pas libur kerja kayak gini semua pekerjaan rumah tangga tuh pengennya aku pegang gitu Mam pengennya tuh rumah tuh bener-bener bersih semuanya gitu jadi ya itu Mam capeknya tuh bakalan double-double gitu sudah Mam ini aku mau sekalian sapu-sapu garasinya ini garasinya tuh selalu berpasir kayak gini ya Mam setiap harinya karena memang kendaraan tuh keluar masuk gitu Mam jadi memang harus setiap hari dibersihkan kalau enggak takutin nanti kepijak-pijak kemudian dibawa deh kemana-mana udah lanjut ini pasirnya mau sekalian aku buang keluar gitu ya Mam Alhamdulillah untuk bagian depan itu udah selesai semuanya udah bersih ini lanjut aku ke dapur hari ini aku mau masak sedikit aja ya Mam dan masak simple aja karena aku cuman sendirian di rumah jadi ya masalah kadarnya aja ya Mam sebenarnya kalau sendirian di rumah kayak gini males ya Mam pengennya tuh kayak beli aja gitu cuman aku tuh bosen ya Mam kalau harus beli-beli terus jadi yaudah deh aku masak aja masak ya masak sedikit aja untuk aku makan sendiri dan masaknya juga yang super cepat gitu ya Mam oke Mam ini aku beresin dulu piring-piring yang kemarin udah dicuci jadi udah kering gitu ya Mam lanjut ini aku mau masak nasi dulu karena biasa ya Mam ya kalau belum masak lau aku tuh selalu masak nasi terlebih dahulu supaya nanti pas launya udah mateng nasinya juga udah mateng dan ini Mam Alhamdulillah ini udah dicuci kemudian udah disiram pake air lanjut aku masak aja ya Mam ya nasinya dan aku mau bikin cimilan juga nih Mam mau goreng sih kapan hari kan aku ada nyetok cimilan gitu ya Mam aku sering sih Mam bikin-bikin cimilan kayak gini kayak aku stokin gitu jadi pas hari libur atau pas pulang kerja itu tuh bisa aku goreng gitu Mam supaya ada yang dikunyah ya Mam ya ini kulit lumpi ya aku isi coklat gitu ya Mam ya kemudian ada yang aku isi keju juga pokoknya campur-campur gitu ya Mam ini enak banget Mam seriusan crunchy gitu kalau dimakan tuh kayak nagihin gitu udah Mam pokoknya ini aku goreng secukupnya aja sampai dia nih berubah warna kecoklatan kayak gini ya Mam ini-ini matengnya cepet banget karena kulitnya ini kan bener-bener tipis gitu ya Mam ya udah gorengan yang pertama udah selesai ini lanjut trip yang kedua ini langsung aku tirisin juga nih Mam kalau udah tiris nanti tinggal aku pindahin gitu ya Mam ya ke tempat yang bertutup seperti ini ini-ini aku tuh sambil nyomot-nyomotin gitu Mam pokoknya sambil masak sambil comot dan setelah goreng ini tadi aku langsung masak Mam aku tadi masak sambal gitu ya Mam ya sambal ulek cuman bawang merah, bawang putih, sama cabai rawit gitu aku rebus kemudian aku ulek karena aku pengen makan yang pedes-pedes kayaknya kemudian tadi aku masak terong juga sama masak ikan asin kemudian bikin bakwan bakwan tahu gitu dan ini dia Mam cembilan yang aku goreng tadi tinggal sedikit karena tadi sambil masak tuh sambil aku comot-comotin gitu Mam enak banget sih menurutku kemudian ini dia menu aku hari ini ya Mam karena aku sendirian jadi hari ini aku masaknya sedikit aja yang cepet gitu ya Mam ya ada ikan asin, terong, sama ini bakwan tahu gitu pokoknya simpel banget dah dan ini dia cabainya Mam ya ini sebelumnya udah aku rebus dulu gitu Mam udah kayak gini aja ya Mam menu-menu aku tuh menu-menu kampung jadi memang selera selera aku tuh selera-selera kampung gitu ya Mam makanannya tuh yang sederhana-sederhana gitu jadi kalau ngikutin yang selera-selera kota tuh kayaknya aku gak masuk deh lanjut Mam selesai masak ini aku langsung aja cuci piringnya karena memang udah ini ya Mam ya udah banyak banget yang kotor apalagi malam tadi kan makan juga gak sempet dicuciin gitu jadi ya udah deh pagi ini beneran numpuk cucian piringnya pokoknya semangat terus lah buat kita para mamak-mamak mamak-mamak hebat yang juga kerja di luar ya yang kayak aku karena aku tuh kerja di luar tapi juga beresin rumah ya Mam sebenernya pilihan ya Mam ya mau kerja di luar atau di rumah aja menurut aku itu sama hebatnya gak ada yang salah karena kalau di rumah aja itu bisa full urusin rumah tangga kemudian urus suami apalagi yang punya anak bisa full ngurus anak juga cuman disini keadaannya aku tuh belum punya ngomongan ya Mam jadi daripada aku di rumah yaudahlah aku memutuskan untuk kerja di luar daripada suntuk ya Mam di rumah lagipun kalau 24 jam di rumah dan belum ada ngomongan rasanya tuh agak bosan juga gitu ya Mam dengan aktivitas rumah tangga yang berulang jadi ya sudah suami aku pun mengizinkan aku kerja di luar ya sudah aku memutuskan kerja di luar tapi dengan syarat kerjanya gak boleh full gitu ya Mam ya artinya aku tuh kayak jam 8 berangkat kemudian jam 2 siang tuh udah pulang gitu oke Mam ini aku sapu-sapu dapurnya karena tadi aku udah selesai ya Mam ya semuanya udah beberes ruang tamu kemudian udah masak cuci piring dapurnya juga udah bersih tadi ini aku nyuci baju ya Mam sambi-sambi juga masak aku sambi-sambi cuci baju Alhamdulillah hari ini tuh cuacanya lumayan cerah mudah-mudahan nanti baju-bajunya nih segera kering ya Mam ya cuciannya juga gak terlalu banyak jadi mudah-mudahan nanti bisa kering dan sorenya tuh kayak bisa aku lipatin langsung gitu oke Mam sekian dulu video dari aku mudah-mudahan video aku ini memberikan manfaat buat teman-teman semuanya terima kasih yang sudah selalu setia nontonin video-video aku terima kasih untuk tim hero yang sudah selalu support video-video aku terima kasih untuk semuanya mudah-mudahan video aku ini memberikan manfaat buat teman-teman semuanya jumpa lagi di video-video selanjutnya salam manis diri kami Mam Lilis Andi Assalamualaikum bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati